Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel Nadine Electro tutorial perbaikan seputar elektronik terima kasih sudah menonton video ini dan pada video kali ini saya lagi memperbaiki sebuah TV LED Koka ini mereknya Koka jadi TV ini ngeblink untuk lampu backlightnya menyala tapi tidak ada gambar jika saya kasih anten ini suaranya ada ini saya coba kasih anten dulu nah ini sudah saya kasih anten suaranya ada gambarnya blink saya lanjut bongkar dulu mudah-mudahan masih bisa terselesaikan karena katanya ini sudah dilakukan perbaikan tetapi gagal nah ini untuk modelnya modelnya yaitu 32E 3600T coca oke lanjut saya bongkar dulu TV nya sudah saya buka ya tapi ada sedikit keanehan disini untuk fleksibel nya ini tidak terpasang ya fleksibel ke bagian layarnya dan kalau diposisikan seperti tidak pas ya posisinya tidak pas kalau kita pasang pun tidak bisa ya fleksibel nya ya mungkin laporan yang punya sih katanya ini pernah diganti mainboard mainboard yang pertamanya kebakar karena entah apa katanya dia beliin mesinnya ini tapi ini sepertinya kok untuk fleksibel nya tidak pas tidak pas untuk fleksibel nya nanti saya akan buka dulu mesinnya ini untuk memastikan apa emang panel nya tidak cocok atau bagaimana ya oke lanjut coba saya lihat tampilannya dengan dipasangnya fleksibel seperti apa wah ternyata ngebleng ternyata ngebleng putih ya sob ya mungkin ini penyakit aslinya seperti ini ngebleng putih oke saya periksa-periksa lagi sob ya ini kayaknya parah ini layarnya ini akan saya coba lakukan pengukuran tegangan-tegangan pada tikon nya ya disini ada beberapa test point di mainboard nya karena untuk tipe led coca model ini tikon nya sudah bersatu ya sudah satu paket dengan mainboard jadi ini tipe panel 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 yang tidak bisa dioplos ya tidak bisa diganti dengan panel yang berbeda karena ini untuk IC tikon nya sudah ada di mainboard ya saya ada satu paket ini saya coba ukur-ukur dulu disini untuk PGHO nya disini ya untuk PGHO nya disini terukurnya kosong kosong dan untuk PGE sama kosong PGHR nya juga sama kosong disini hanya ada di PGH nya sama kosong ya untuk PDD untuk PDD pun kosong HFDD ada ya HFDD disini test point nya ada 3,3V HICICOM HICICOM nah ini kosong juga ya ternyata disini tegangan pada tikon nya pada drop ya sob ya sekarang akan saya coba ukur tegangan tikon ini ini saya matikan dulu ya sudah saya matikan jadi disini nanti saya akan coba mengukur tegangan dengan melepas dulu ini yang ke panel ya yang ke panel fleksibel yang ke panel ini saya lepas dulu nah kemudian akan saya coba ukur-ukur lagi apakah masih drop untuk tegangan-tegangan test point nya ini atau tidak jika dilepas ini tegangannya keluar kemungkinan besar ini kerusakan ada pada panel layarnya ya chop nya mungkin shot oke ini saya nyalakan lagi ini saya nyalakan lagi dengan fleksibel ke arah tikon nya saya lepas dahulu akan saya coba ukur-ukur lagi ya ini sekarang saya ukur di tegangan HFDD 3,3 pol ada PC kom PC kom ada ya 6,2 pol kemudian untuk PGH ODD nya disini ada 30 pol untuk PGHF pun ada ya ya untuk PGH-E PGH-E juga disini ada ya bergantian antara low dan high antara 30 pol dan minus 5 pol antara PGH dan PGR ya bergantian untuk PGH FN oke berarti disini untuk mainboard saya rasa tidak bermasalah untuk tikon yang di mainboard tidak bermasalah berarti yang bermasalah disini yang membuat tegangannya drop yaitu yang ke arah kacanya ya kita lanjut saya periksa-periksa dulu untuk kacanya apakah masih bisa terselamatkan atau tidak untuk panelnya sudah saya buka ya ini disini ternyata oke fokus nah disini di chopnya di chop kanan sini kiri 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 kebakar untuk chopnya kebakar dan sebelah sini pun ada sedikit juga kebakar kanan kiri ini sudah kena ini juga sudah kebakar mungkin ini untuk kacanya sudah shot menyebabkan ini terbakar kayaknya tipis harapan untuk bisa jadi sob ya tapi tidak ada sarannya nanti akan saya coba buang ya bagian yang terbakarnya ini sobek saja sekalian ya untuk bagian yang hangusnya ini saya sobek beberapa pin saya sobek sekalian biar tidak shot ini sudah saya sobek yang hangusnya ini sudah saya sobek dengan harapan saya nanti untuk shot ini sudah hilang bagian kanannya ternyata sudah saya buang yang hangusnya pun masih tetap drop berarti ini untuk shot panelnya sudah terlalu parah jadi saya ambil keputusan untuk saya rapihkan kembali seperti semula tidak akan bisa diperbaiki mungkin untuk panelnya karena sudah shot di jalur kaca andai di bonding pun kayaknya tidak akan bisa kalau menurut saya jadi untuk perbaikan kali ini gagal harus ganti panel layarnya oke sekian semoga bermanfaat sebagai referensi akhir kata dari saya Nadine elektro walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu